Sidang kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Pada sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberi tanggapan terkait pledoi atau nota pembelaan Amar Zoni yang dibacakan minggu lalu. Salah satu yang menjadi perhatian JPU pledoi adalah bisnis pertanian biji palai yang dikelola oleh Amar dan Akri Ohakai. Akri Ohakai adalah terdakwa yang dikenal sebagai bandar narkoba. Dalam tanggapannya, JPU menilai Amar berbohong atau tidak jujur. Pada pembelaan saudara POIN F keterangan ke terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa berbelit-belit dan tidak jujur, di mana pada halaman 13 terdakwa menyangkal bukti transfer dalam percakapan WA, WhatsApp, kata Azam Ahmad Ahsyah selaku JPU di ruang sidang, Selasa. Namun di mana pada halaman 14 terdakwa justru mengakui bukti transfer dalam percakapan WA yang merupakan hasil bisnis bukan merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, lanjutnya. Selain itu, JPU menduga bahwa Amar dan Akri menggunakan kata sandi untuk menjalankan bisnis narkoba tersebut, yaitu ikan dan sayur. Di dalam percakapan WA antara saksi Akri dengan terdakwa tidak ada percakapan bisnis pala justru yang ada adalah pembahasan narkotika menggunakan bahasa sandi yakni ikan dan sayur, ujar JPU. Usai persidangan, JPU mengatakan bahwa pihaknya telah meminta keterangan kepada Akri mengenai bisnis tersebut. Itu kan bahasa sandi dalam chat WA yang kita tunjukkan ke majelis hakim. Ikan dan sayur kita pertegas lagi kepada Akri, maksudnya apa? Dia bilang maksudnya sabu, kan? Katanya bisnis pala rapi ngomongnya kok ikan dan sayur itu logika sederhananya, tutur Azam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!